Kamu masih sekolah? Sekolah di mana? Berapa orang yang kau bacok? Siapa yang kau bacok? Siapa yang kau bacok? Siapa yang kau bacok? Apa peranmu pada saat kejadian itu? Siapa yang kau tikam? Siapa yang kau tikam? Baik, kami laporkan dari Podes Pelabuhan Belawan Bahwa hari Minggu, tanggal 23 April 2023 Yaitu hari raya ke-2 Kami mendapatkan video yang viral Bahwa adanya segerombolan anak-anak kemaja Yang melakukan pengurusakan dan pengenean Setelah kami melihat video tersebut Saya memerintahkan personil Satras Green Forest Untuk melakukan penyelidikan Saya melakukan penyelidikan Benar, menurut saksi-saksi warga setempat Di Sicanang, TKP-nya Di Jalan Yosudarsus, Sipang Sicanang Melawan, dan melawan Bahwa tanggal 23 hari Minggu tersebut Sekitar pukul 18 WIB Ada sekelompok remaja yang melempar dan merusak Dan menganiaya Korban atas nama Tomi Persetio Penguang Mobil Angkor Rahayu 53 BK 7710DM Nah, hasil dari penyelidikan tersebut Kami sudah mengidentifikasi para pelaku Dan pada saat ini Ada 6 pelaku yang sudah kami amankan Dari 6 pelaku tersebut Keterangan mereka, mereka mengakui Bahwa mereka melakukan penganian Dan pelemparan atau pengurusakan Terhadap Angkor Rahayu 53 BK 7710DM Dan menurut mereka Mereka melakukan tersebut Karena adanya balas dendam Terhadap seseorang Yang menaiki angkor tersebut Yang duduk di depan Namun Pada saat kejadian tersebut Para pelaku Salah sasaran Menikam seorang Ayah Yang itu bukan merupakan target mereka Jadi ada kesalahan target Nah, untuk itu Kami sudah melakukan proses Kami amankan Yaitu Disini ada Barang bukti batu Kemudian ini Pinset Pinset yang digunakan oleh tersangka Untuk menikam Beberapa kali korban Demikian Dari pelaku yang ditangkap ini Pak Banyak anak dibawah umur Pak Nah ini seperti apa Pak Proses hukumnya Pak Ya Dari hasil pemeriksaan kami Ada 4 orang Yang mengaku masih Di bawah umur 17 tahun Namun kami tidak Percaya demikian Kami nanti akan Memanggil orang tuanya Kemudian kami juga akan Melihat Kartu keluarga Atau berkoordinasi Dengan dinastu capil Untuk memastikan Jangan sampai Selama ini Banyak yang mengaku Anak dibawah umur Para pelaku tauran Yang lain-lain Namun ternyata mereka Ya Umurnya Bukan dibawah umur Nah ini yang sedang kami Proses Artinya tetap kami akan Menguji kebenaran tersebut Namun Tetap kami lakukan Proses Secara profesional Yaitu anak di bawah umur Kami koneksi dengan Lapas Dan kemudian Kami hukum Sesuai dengan Apa yang dilakukan Demikian Ada pelaku lain yang akan dibunuh Ya Sudah kami ketahui ya Ada Beberapa Pelaku Ya ada 8 ini Nama-namanya Dan alamannya Kemarin sudah Dilakukan Pengrebekan oleh Kanipidum Bersama Anggota Namun Para pelaku sudah melarikan diri Nah dalam kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih Buat personil Satreskrim Khususnya Kalipidum dan Anggota Karena dalam tempo Satu kali 24 jam Jadi kejadiannya Jam 6 jam 7 sore Kemudian mereka menangkap Pada jam 1 subuh Ya Hari raya kedua Ada yang diamankan dari rumahnya Dan ada yang bersembunyi Di Kudang Bud Terima kasih Pak Kasana Strim Dan Pak Kadipidum Demikian Oke siap